Hai guys, welcome to my youtube channel Di video aku kali ini, aku dapet Ini adalah Ini adalah umi favorit Ini adalah umi favorit Jadi itu waktu hamil cipu Pas hamil mba lala Mba lala sekarang jadi anak pertama Dulu tuh dia ngidapnya tuh ngidap mie Nah, mie-nya bukan cembaran mie Mie-nya khusus di Singapura 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 Iya, jadi cuman kayak yang ada Yang ada tuh cuman ada di Singapura Tapi enak tau Eh, kok mie-nya udah mau ngukap, dah Mie-nya udah bisa dingin Jati bang Udah boleh, kita tolong ambil cendong Karena halnya tuh udah kenyang Tadi dia makan gak habis Terus aku yang ngabisin Terus habis itu Sekarang pas aku liat tadi Iya, aduh Binyang-binyang gitu kayaknya ngomong lagi gitu Yaudah, langsung aja aku Beli Aku penasaran banget karena banyak-banyang bilang Kadangnya emang seenak itu Itu pake air gini ya? Kayaknya sih Emang enggak ya? Ini buat nang? Ini tuang Enggak sih Buat nyairin aja gak sih? Oh enggak Lu ini yang dry Iya Berarti gak pake air Dry artinya apa? Kering Oh iya Biar deh kayaknya Kayaknya ini mitiau ya Kayaknya ini mitiau udah Tapi beda Teksturnya tuh beda Kalo mitiau kan kayak Gak bisa dimakan dong Gak ketelen Gak ketelen Wah Ini pake sih guys Jadi kayaknya keliatannya enak banget guys Kayak Mie-mie yang banyak main sini ya gak sih? Ini enak gak? Gak tahu Enak lak? Enggak 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 Gak Oh iya tapi gak Capa-capa ini ya kan? Capa-capa film Oh iya Kan basuh ikan Iya cilok basuh ikan Gak mau-ngap Gue coba ini ya Gue dulu ya Tapi kayaknya ini yang paling enak Pake cili oil Eh enak gak sih? Iya Eh Kayak Dia tuh manis gitu ya? Iya Kayak Spaghetti Kalo pada rumah ya Oh ini tuh tau gak sih temennya spaghetti Temen Emang ada spaghetti Tapi temen Wah ada yang Gepeng-gepeng juga tuh Betu cia Betu cim Betu cini Ini Mek si asin Iya Ini tuh rasanya tuh manis Mungkin lu milihnya bukan yang asin baik Aku pengennya tuh yang asin gurih Petes gitu gak sih? Hot water Gimana? Enak Coba gini Ini adalah Baso ikannya Baso ikannya super-super kayak jelasannya Yang harganya berapa? Rp 2.000 Rp 2.000 satunya Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 1.000 Tapi gua belum mencobain basonya Baru kuahnya tuh kuahnya kayak Masa ikan-masa ikan gitu Rp 1.000 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 Ini tuh rasanya Masa ikannya tuh lebih rebut gitu loh Kayak Kenyul Ini tepuknya Kalian padahal udah kencet tadi Boleh gak kamu ya? Mentah itu ayamnya mentah Gak suka ayam rebus? Ayam direbus Menupakan Ayamnya itu tadi direbus ya? Masa di darahnya Tapi kenapa lu suka ayam yang Ayam yang putih itu apa namanya? Kupur Ayam kupur Ayam kupur kan ayam direbus Tapi kan enak Tapi kan tetep aja namanya ayam direbus Gak lah tapi kan gak ada bumbunya Tadi kan ada bumbunya juga Apa? Gak ada bumbunya Maksudnya pas ditajiin tuh udah pake ayam bubus doang Gak yang dikupur sama rakan aja sama bumbu gitu Oh Tapi kata gue ya itu tuh bener-bener yang Kayak sama aja karena tadi tuh bumbunya lumayan kuat juga Udah sebenernya gue gak depan aja Tapi kata Hale ini ini nya enak ya dan Mantep ya dan Ini cepek Mama Gigi berarti rekomendasi Nah Selera orang emang merah Selera mama Gigi emang enak Padahal banyak itu kapan pilihannya Cuman Lu itu kenapa? Kok lu tau? Lu bakal harusnya gimana? Lu liat di tiktok? Oh Oh itu Ini paling rekomendasi Di tiktok tuh banyak banget Itu paling rekomendasi Oh? Oh ini paling rekomendasi Itu ada foto nya Oh iya Oh iya Jadi karena ini yang paling rekomendasi Jadinya kayak Oh itu dia ada sejarah itu Sejarah lagi bikin ini nya ada orang bawang kan Orang bawang Dia dari kapan? Dari 1968 Udah lama dia ternyata sebelum Kita Merdeka ya Sesudah deh Udah aku udah Udah Pas Nenek gue umur 20 Sampai Dia buka Oh berarti yang buka sih Udah Tentu Lah Barangkali itu umuran kakek kita Lah Kakek lu Gak tau Gak tau Mungkin Tapi ya guys Ini tuh Bener-bener mie nya tuh Jadi di depok sebenernya ada mie ayam kayak gini dah mie nya Namanya mie aisi Enak Mie aisi Ini tuh kayak bolognais Eh Jauh iya Jauh Kak bolognais Jauh pake nanti Bolognais 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 Itu Hari ini Kan cuma satu hari doang Kita tuh udah makan Kita udah makan 3 kali Dan itu Ya udah gitu Dan Lumayan rada kenyang banget gitu tuh sih Gara-gara kayak Wah Semuanya kita makan Aku suka kenyang banget Biasa kita kayak Aaaa Aaaa Alamin Gitu Tapi kayak Bukan ada di sini Pengen banget dicoba-cobain gitu loh Iya Sayang banget Yang mau dicoba-cobain Iya Ini tuh Di sini tuh Kayak Banyak banget makanan Tapi kita tuh gak tau mau makan apa Karena kita tak bukan Aku udah sih Iya Karena Iya dan katanya Ternyata Tadi kan aku ketemu sama salah satu orang Di Indonesia Terus kan Di sini tuh susah banget Buat dapetin sertifikat halal Apa ya? Iya Tadi Susah banget kata dia Kalau sertifikat langsung Oh kalau itu Tergantung Yang Yang gak bisa itu sertifikat seminar ya Sertifikat seminar tuh harus ikut seminar Gak paham tau Apaan Kalau gak Apaan Apaan Jangan mundur-mundur Yaudah lu liat gua di kamera aja Kameranya mati terus guys Tapi gua gak pernah tuh dapet sertifikat zoom gitu Karena lu gak pernah ikut kan Iya Kata gua gak paham Ya Kurang kerjaan gak sih Gak sih Gak ya Bermanfaat Iya sih Kata gua juga waktu itu Gua semua pengen ngikutin kan Soalnya kan katanya Kalau menekan banyak sertifikat gitu Nanti bisa Menteri Kptn gitu Kayak nilai plusnya gitu Nyatanya dapet gak 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 Bisa Gua kalo itu gak seadab Gua gak tau Bo Iya Banyak yang bilang Wata nanya sih Tapi aku gak tau sih Aku belum pernah ngebuktin Tapi Ngebuktin apaan Sertifikat Seminar bisa pampa buat di pake PTS Katanya Tanya rumor Pokoknya kayak Biar lu diambut Ya udah gitu Berarti dia pernah ini Tapi kayaknya gua udah Kesa Lu 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 kan belum ada gitu-gituan ada ini udah ada orang-orang itu kalau ikut seminar harganya Rp125.000 nanti dapet certifikat dapet ini wolos PTN nyatanya gue enggak lolos aku ya terus nangis ah lu kan harus PTN wolos tapi bukan karena dari seminar karena kegiat itu gua mau cukup kita sama disini enak nggak kayak buat di Singapura cuma sehari doang tau iya ih kenapa sehari udah jangan gitu ya nanti aja dipotong guys kalau kalian ke Singapura menurut aku jangan terlalu lama guys suka dia lah biaya iya makannya juga mahal oh iya bener maha biaya makannya eh kita nggak tahu eh nggak tahu deh soalnya kan kita makannya di mall kan emang di mall tapi di luar mall juga kayaknya kan kayaknya segini juga gak sih masih ya tapi di sini nggak ada pajak tau ya kalau misalkan lu eh di sini nggak ada pajak dak nggak ada pajak enggak ada pajak kayak sepuluh persen gitu coba lihat gini semangat tadi misalnya 79 eh ini tuh totalnya mana sih ini adalah nih maklumnya incele in fruit oh GST tuh GST please come again hahaha nggak mau eh ini apaan sih oh ya tadi gua beli nih 8 dolar ini harganya tadi 70 70 worth it nggak 70 iya ini Rp70.000 Rp70.000 eh nggak Rp70.000 oh oh dan lu rupiahin nggak gile mama gigi bener-bener Rp10.000.000 banget dan gua bener-bener ada yang bisa ikutin iya ini iya nggak mungkin gua ngikutin mama gigi Rp70.000.000 makan tengkor cuy ini ini minyak pasti gua bawa pulang rusep mama powerbanknya apaan angker hahaha baru tahu lu honda pera gitu iya emang apaan guys kita kan beli iniannya biar biar kita bisa ngecas kita beli powerbank eh sama abang-abangnya dikasihnya yang tinggal satu barang yang abis gini berapa harganya kalau gua 9 kalau aku 9 juga enak enak tapi kalian harus ada yang ada yang ga halal ada yang halal jadi tadi aku aku ketemu tapi yang ga halal gitu ya kan nah itu untungnya dia tuh ngomong gitu loh iya nah halal itu kadang-kadang tuh restorannya ya kadang-kadang ya kadang-kadang tuh walaupun lu pake kebab juga kadang-kadang ga dibilangin kalau itu halal lapang enggak iya iya terus makanan ini gimana hah tapi gua ga ngasih kayaknya ini kan orang-orangnya lagi masih sibuk ya terus jadinya dia masih bodo ah amat gitu yaudahlah udah liakin aja iya guys dadah semoga hari kalian bahagia ya Assalamualaikum warahmat iya thank you for watching guys i love you bye 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 bye